Intro Dinas Tanaman Pangan One Hortikultura Kalimantan Selatan mengoptimalisasi penggunaan lahan rawa untuk pertanian yang berkelanjutan waya pandemi covid-19 Strategi pengembangan pertanian dilakukan di 3 kabupaten yang memiliki rawanya luas yang diharapkan program food estate ini bisa terlaksana dengan lancar Dinas Tanaman Pangan One Hortikultura Kalimantan Selatan mengoptimalisasi penggunaan lahan rawa untuk pertanian yang berkelanjutan waya pandemi covid-19 ini Strategi pengembangan pertanian ini dilakukan di 3 kabupaten yang memiliki rawanya yang luas yaitu Kabupaten Banjar, Balitokuala, Wantanah Laut Bahkan Kalimantan Selatan masuk dalam 11 besar menjadi salah satu penyangga baras nasional dan terang selalu surplus saban tahunnya Demikian diberikan Kepala Dinas Tanaman Pangan One Hortikultura Kalimantan Selatan Samsir Rahman Menurut Samsir Rahman, Dinas Tanaman Pangan One Hortikultura Kalimantan Selatan rencananya akan mengusulkan program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate tahun 2022 ke Kementerian Pertanian untuk Tanaman Padi One Jagung Usulan tersebut Ujar Samsir Rahman Usulan tersebut Ujar Samsir Rahman Sudah disampaikan kepada Menteri Kononator bidang Perekonomian Wayah Berkunjung dan melakukan panen buahwan sayur di Desa Ngudi Rahayu Tambak Tarap Keluruhan Samsir Nur Banjar Baru Sedangkan lahan yang diajukan sebanyak 25.000 hektare berada di 6 kecamatan di Kabupaten Batola dan Tanaman Jagung dan berada di 4 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Dari Pak Menteri Pertanian terhadap Kalimantan Selatan Yang kedua, nanti dengan Pak Menko kita akan mengajukan program Food Estate Jadi program Food Estate ini ada di 2 kabupaten Kabupaten Baritokuala itu adalah 25.000 hektare untuk padi Kemudian untuk tanah laut itu adalah tanaman jagung Untuk Food Estate di area Kabupaten Baritokuala itu ada di 5 kecamatan 1 hamparan Jadi 5 kecamatan nyambung semua 1 hamparan yaitu kecamatan Balawang kecamatan Anjir Pasar kecamatan Anjir Muara kecamatan Mandestana dan kecamatan Tantal Bedau yang paling banyak itu lokasinya ada di kecamatan Anjir Pasar kurang lebih ada 6.875 hektare total Baritokuala dengan 1 hamparan adalah 25.000 hektare kalau jagung juga ada di 5 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ya mulai Batu Ampar, Jorong dan sebagainya itu nanti juga ada 5.000 hektare kita nanti akan minta bantuan Pak Mengko untuk mendukung support men-supportnya untuk food estate di Kalimantan Selatan kita sudah siapkan untuk jumlah alat kita sudah siap jumlah penyulur petani kita siap jumlah kelompok taninya kita sudah siap jumlah alat musim petanian juga kita sudah siap baik EXA, traktor roda 2, traktor roda 4 kemudian dryer, RMU kita sudah siapkan semua jadi tinggal bagaimana nanti kementerian, baik kementerian petanian kementerian Menko Menko Perekonomian untuk bisa menurunkan di Kalimantan Selatan kita siap untuk petani karena pada saat COVID pandemi seperti ini hanya sektor petanian yang mampu bertahan Samsir Rahman menambahkan tim sudah turun ke lapangan untuk memeriksaan menguji kelayakan lahan tersebut sehingga diharapkan program food estate bisa terlaksana dengan lancar selamat menikmati